Halo, welcome back to Mako Channel bersama Aci disini Kali ini kita akan membahas kandungan skincare termantuliti untuk mencerahkan dan glowing Disclaimer, disini Aci bukan sebagai ahli atau pakar skincare Tapi Aci disini membagikan info yang sudah Aci pilah, rangkum dan simpulkan berdasarkan artikel dan jurnal yang beredar Saatnya kita masuk ke topik Kulit kusam ada banyak penyebabnya seperti faktor lingkungan, akibat paparan sinar matahari, polusi, stres, kelelahan, atau kesalahan perawatan lainnya Namun kamu gak usah khawatir lagi kalau lagi mengalami kondisi ini Karena ada beberapa skincare yang bisa diandalkan untuk mengembalikan kesegaran wajah sehingga tampak lebih cerah berseri alami Yang paling penting perhatikan kandungan di dalam skincare kamu Misalnya yang menandung bahan-bahan mencerah kulit berikut ini Yang pertama ada vitamin C Dengan kandungan antioksidan tinggi, vitamin C membantu meningkatkan kolagen sehingga dapat menjaga kulit wajah agar tetap terlihat cerah dan juga bersih dengan mencegah paradangan Selain itu, vitamin C juga dapat menghalangi produksi pigment pada kulit atau hipertigmentasi dan dapat menghentikan kulit yang mengalami kerusakan akibat paparan sinar matahari Vitamin C juga merupakan antioksidan yang dapat membantu untuk melindungi kulit dari poluta Nah, skincare dengan kandungan vitamin C ini cocok banget apabila digunakan pada pagi hari Sayangnya, skincare dengan vitamin C berkonsentrasi tinggi tidak dapat dikombinasikan dengan AHBHA, retinol, atau niacinamide Tapi tenang, karena ada Ascorbyl Glucoside sebagai turunan vitamin C yang dapat membuat kulit wajah muncerah dan glowing tanpa khawatir saat kamu mengkombinasikannya dengan skincare lain Ascorbyl Glucoside ini ada di dalam Fresh Glow Blackening Serum Bersama dengan kandungan lainnya seperti ekstrak pelanton, sentela asetika, sehingga gak cuma kusam nih namun masalah kulit seperti beruntusan, jerawat, dan flek hitam Dapat teratasi Selain vitamin C, kandungan yang selanjutnya dapat mencerahkan di dunia senamai Senamai ini adalah salah satu jenis vitamin B3 yang manfaatnya antara lain yang mengembabkan, memperkuat pertahanan kulit, memperbaiki tekstur, menghaliskan kerut, meratakan warna kulit Dan tentunya mencerahkan wajah pustang Salah satu rekomendasi skincare yang bisa dicoba adalah pelembab dari Mako By Series, yaitu Fresh Glow Skin Day & Night Cream Selain mengandungnya senamai, pelembab ini juga diformulasikan bersama dengan Alfa Arbutin, which is adalah bahan kandungan skincare yang kita bahas selanjutnya Yang ketiga, Alfa Arbutin Kandungan ini prosesnya diperoleh melalui ekstrasi daun dari birberi yang memiliki antioxidan tinggi Bahan ini melindungi kulit dari penggelapan kulit akibat sinar UV dan menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini Jadi Fresh Glow Skin Day & Night Cream ini selain cocok untuk mencerahkan, cocok banget buat yang punya masalah bekas jerawat dan melodah hitam Bahkan dengan sembilan kandungan ekstrak lainnya, dapat menutrisi, melembabkan, mengurangi garis halus, hingga mencegah jerawat untuk timbul juga loh Oke lanjut, setelah Alfa Arbutin, senamai, dan vitamin C yang kita udah tau banget terkenal buat mencerahkan wajah kusam Yang selanjutnya ada dari Glutathione Pasti kalian sering denger kan ya, Glutathione itu biasanya ada di skin care-skin care yang mengandung susu kambing Ya gak sih? Kalian pasti sering denger Nah, jadi Glutathione ini apa sih? Glutathione ini adalah kandungan skin care yang kaya antioksidan dan bekerjanya itu dengan menghambat produksi melamin sehingga kulit terlihat lebih cerah Gak cuman itu, Glutathione ini juga bisa melembabkan kulit, membawa kita takut kenyal, sehingga cocok banget untuk kulit yang cenderung kering atau yang rawan keriput Next, kandungan skin care lainnya yang bagus untuk mencerahkan wajah kusam Pasti kalian udah kenal banget AHBHA Jadi Glikolic Acid atau AH ini biasanya digunakan untuk mengatasi perubahan warna kulit dan tanda-tanda penuaan Sedangkan Salicylic Acid atau BHA ini biasanya berkursi sebagai anti-inflammasi sehingga mampu menompas cerawat AH atau BHA dapat digunakan secara bersamaan sebagai eksfoliator yang membantu pengompasan sel kulit mati tanpa merusak jaringan parut Jadi eksfoliasi ini dapat dilakukan 1-2 kali dalam seminggu untuk menghasilkan kulit cerah alami Nah, kandungan bahan aktif yang selanjutnya ada dari retinol Retinol yang sering ada di serum-serum ini dikenal sebagai vitamin A yang merupakan kandungan anti-penuaan Yang bekerja mengurangi garis-garis halus, kerutan, boling-boling besar, kerusakan pentingnya akibat dari sinar matahari, kulit kusam, dan banyak lagi lainnya Karena strukturnya yang kecil, retinol ini dapat menembus jauh ke dalam kulit untuk menghaluskan kerutan dan memperbaiki kulit Itulah tadi beberapa bahan kandungan aktif yang mempuliti buat mencerahkan wajah kusam Tapi jangan sampai terlewat, kandungan ekstrak botan yang mengandung antioksiden tinggi adalah bumbu rahasia yang mampu mencerahkan dan menggulungkan kulit Antioksiden ini bahkan disebut-sebut sebagai obat awet muda dan kulit glowing Karena sifatnya yang bekerja melawan sinar UV yang dapat membuat garutan dan dari kalor bebas masuk ke dalam kulit Antioksiden ini juga dapat memperlambat proses penuaan karena menjaga sel-sel kulit tetap ternutrisi Selain dari kandungan ekstrak botan yang terdapat di skincare, kamu juga bisa langsung mengkonsumsi buah-buahan yang kaya antioksiden Dan membuat masker dengan campuran tanpa kunyi Jadi girls, itulah tadi bahan atau kandungan skincare yang dapat mencerahkan wajah kusamu Gimana nanti skincare-mu udah ada kandungan yang barusan aku sebutin belum? Buruan cek sekarang? Atau kalau kalian mau tahu info lebih tentang skincare yang aku rekomendasiin Kalian bisa baca deskripsi di video ini Nah, untuk sahabat maku yang pengen tahu hal-hal tertentu atau request topik yang mau dibahas Boleh leave comment di bawah ya Kalian juga bisa subscribe dan pencet lonceng untuk dapetin notifikasi Untuk mengaktifkan video ini, aku cuma mau bilang thank you and have a good day girls Bye-bye 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 Bye-bye